Ibu-ibu kuasa, beserta para ketua di Kranasda, para peserta pameran, adin, dan undangan yang berbahagia. Saya melihat dari tahun ke tahun pameran Inagraf ini semakin baik dan semakin menarik karena brand-nya sudah kita kenal semuanya sebagai salah satu pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara. Yang selalu konsisten menampilkan kreasi-kreasi terbaik dan kreasi-kreasi tersebut semuanya dikurasi, semuanya diseleksi secara ketat dan selektif. Dan Inagraf tahun ini saya secara sepintas tadi mengamati memang agak berbeda. Ambience low dan juga feel-nya juga beda. Showcase dan produk-produk lebih bagus dan saya melihat yang paling penting, pesertanya juga banyak. Karena ada 18.700 meter persegi yang dibagi untuk 772 boat. Terus sangat banyak sekali, artinya semuanya terisi penuh. Kalau sudah seperti itu, kita harapkan pengunjung juga akan semakin banyak, harus banyak. Bayarnya juga akan lebih banyak. Dan kita harapkan omsetnya juga akan semakin baik dan semakin besar. Tadi juga disampaikan oleh Pak Muksen bahwa pameran ini sekarang memberikan ruang khusus untuk anak-anak muda, youth brenner dan yang artisan. Dengan target segmen generasi Z, gen Z, untuk menampilkan kaya-kaya kreatifnya. Ini sebuah inisiatif yang baik karena potensi kreatif anak-anak muda kita sangatlah besar. Dan dengan kehadiran anak-anak muda ini, saya makin optimis bahwa negara ini akan semakin baik. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, secara resmi saya buka Inna Craft on Oktober 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Presiden untuk menerahkan sketsa kanvas dan mohon berkenan mendampingi Presiden Republik Indonesia kami undang kepada Ibu Negara Iryana Joko Widodo, Menteri Kooperasi dan UKM, Sekretaris Kabinet beserta Ibu Hani Pramono Anung, Menteri Perdagangan, Menteri Parekraf, PJ Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Umum ACP. Terima kasih. Hadirin sekalian dengan demikian maka peresmian pembukaan Inna Craft on Oktober 2023 secara resmi telah dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Terima kasih.